Asosiasi Eksportir Timah Indonesia menggelar kegiatan workshop bersama NGO International, Responsible Mineral Initiative atau RMI, yang bertajuk Joint Workshop on Responsible Thin Production. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mendorong penerapan perilaku penambangan yang bertanggung jawab. RMI atau Responsible Mineral Initiative merupakan sebuah NGO Non-Government Organization International yang menaungi sekitar 40 perusahaan, dan sebagian besar termasuk dalam kelompok perusahaan Fortune 500 dan menggunakan mineral tertentu seperti Timah, Emas, Tantalum, dan Global. Perusahaan-perusahaan berlabel Fortune 500 ini memiliki komitmen untuk menggunakan mineral yang berasal dari sumber mineral yang dapat dipertanggung jawabkan dalam proses produksinya. RMI merupakan turunan dari RBA atau Responsible Business Alliance yang membantu perusahaan-perusahaan industri ini membuat pilihan berdasarkan informasi sumber mineral yang bertanggung jawab dalam rantai pasokan mereka. Peran strategis RMI dalam menentukan kebijakan perusahaan Fortune 500 terkait pemilihan sumber mineral tersebut membuat AIT atau Asosiasi Eksportir Timah Indonesia merasa perlu menjalin kerjasama guna mendorong implementasi penambangan timah yang bertanggung jawab. LSM, LSM Internasional yang anggotanya ada hampir 400, itu adalah industri yang biasanya menggunakan mineral. dia skopnya itu terbatas, dia cuma 3 TGC tin, tungsten, tantalung, gold, cobalt. dia nggak ngurusin tonika, aluminium itu nggak diurusin nanti ya. Jadi, begitu kita lihat ke belakang, siapa yang di belakang ini? di dalamnya itu ada IBM. Tadi ada orang IBM. ada IBM, ada Apple, ada Samsung, ada Cisco, Canon, semualah disebutlah. dia tadi bilang, mulai dari elektronik, sampai otomotif, sampai aerospace, dia bilang yang disini aja juga. nah, jadi intinya, mereka ini kan, perusahaan-perusahaan Fortune 500 itu kan, dia berusaha melakukan bisnis yang baik sebenarnya. Jadi, workshop ini adalah hanya untuk menyamakan persepsi antara semua stakeholder, atau nggak menggabungkan semua stakeholder, entah itu dari pemerintahan, NGO, dan juga kami para pelaku, dan juga mungkin para media, supaya mengetahui upaya kami selama ini seperti apa, dan lebih untuk menarang kedepannya ini bisa dikembangin seperti apa. Lebih kepada, workshop ini tujuannya adalah lebih untuk ke depan. Gimana kami bisa semua stakeholders di industri timah bekerja sama, dan inti tujuan adalah satu, untuk mendorong responsible mining practice di Indonesia. Workshop ini juga melahirkan sebuah kesepakatan di antaranya penyaluran dana reklamasi berkelanjutan sebagai wujud komitmen community development dari perusahaan-perusahaan eksportif timah, melalui pemerintah pusat maupun Pemda setempat. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto AINIS melaporkan. Terima kasih telah menonton!